Intro Kota Makale Tanah Raja Sulawesi Selatan dikepung banjir pada minggu 25 Februari 2024 malam. Babin Samakale Serda Silvestor menghimbau warga berhati-hati dan tetap memantau info dari petugas. Bahkan dalam pasar Makale yang lokasinya memang rendah, beberapa bangunan nyaris tenggelam. Silvestor mengatakan sedang berkoordinasi dengan BPBD Tanah Raja dan Basarnas. Diberatakan sebelumnya, Kota Makale Tanah Raja Sulawesi Selatan dikepung banjir pada minggu 25 Februari malam. Banjir ini mengakibatkan satu mobil minibas terbawa arus banjir hingga masuk ke dalam sungai. Mobil yang terparkir di Jalan Tandung terbawa banjir hingga Jalan Stardal lalu masuk ke sungai dan terbawa arus. Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak minggu 25 Februari sore. Bahkan hingga malam hari, Kota Makale dan sebagian besar wilayah Tanah Raja masih diguyur hujan. Pantauan tribun teraja air sungai belakang pasar sentral Makale telah meluap ke jalan. Belasan kedaraan terjebak di lokasi banjir. Para pengendara berusaha mencari jalan alternatif dari jalan tersebut. Selamat siang, Bang. Perkenalkan nama saya Freddy Samuel, saya wartawan tribun. Kalau untuk lokasi banjir ini tepatnya di jalan apa, Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Ini untuk tepatnya depan Gereja Katoliki Paroki Makale. Membawan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan hati-hati untuk wilayah Makale. Karena keadaan sungai sekarang, pertemuan antar sungai sementara dalam keadaan menbuap. Jadi diharapkan kepada setiap keluarga khususnya di wilayah Makale untuk tetap siaga. Kalau untuk dari BPBD dan mungkin dari teman-teman dari kepolisian dan TNI, persiapan malam ini seperti apa, Bang? Mungkin ada cara-cara terkhusus untuk menjaga warga atau memberitahukan warga terkait perkembangan di posisi-posisi mana saja mungkin yang air sudah mulai naik. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bang? Jadi khusus kami yang dari Koramil 01 Makale tetap mengumpulkan semua anggota yang ada di wilayah serta memberikan informasi kepada setiap masyarakat untuk tetap waspada. Karena ini adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba, oke. Siap. Terima kasih infonya, Bang, dan selamat malam. Jam berapa tadi mulai banjirnya? Jadi seperti yang kita lihat, sekarang masih tergenang banjir. Tadi malam sekitar jam 7, air semakin naik. Dan sampai sekarang masih tergenang air. Jadi tadi sekitar jam 7 jam, sudah sampai di sini. Sekarang masih tergenang air. Beberapa hari lalu, adakah banjir? Terus kalau ada, apa antisipasi kalian sebagai warga yang tergenang banjir? Beberapa hari lalu, sempat bergenang air. Air sungai itu menguap, tapi tidak sedingi ini. Kemudian antisipasinya, kami sih sudah menantar barang-barang ke wantai 2. Karena kami sudah berkirakan bahwa pasti akan naik sampai saat ini. Terima kasih sudah menonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!